Hai, Laikul Fahri disini. Di video kali ini, aku akan nge-share ke kalian gimana caranya masang kamera ke tripod cuma butuh waktu 1 detik. Dan dia kenceng banget nih, nggak akan lepas. Kalau mau lepas, tinggal pencet ini aja. Tada! Ini adalah Ulan Z Hummingbird. Ini aku baru beli dan sekalian aja kita unboxing bareng-bareng ya. Paketnya sekecil ini aja. Tapi manfaatnya gede guys. Lebih kecil lagi ternyata. Nah, cuma segini aja. Ini adalah Ulan Z R072 UURIG Hummingbird Quick Release Base. Nah, jadi disini udah ada quick release sekaligus sama platenya. Ukurannya sekecil ini. Harganya nih guys, aku jelasin dulu. Ini harganya lumayan sih. Kita cek dulu ya. Ini aku beli harganya Rp237.000. Barang sekecil ini. Nah, sekarang mari kita bahas kenapa barang sekecil ini bisa lumayan mahal ya Rp237.000. Ini adalah Ulan Z Quick Release Hummingbird guys. Namanya aja quick release. Jadi dia quick to release. Gampang banget buat lepas. Dan gampang juga buat dipasang. Kepakenya gimana? Aku kasih contoh ya. Misalnya kita punya tripod seperti ini. Ini tripod apa aja ya, sama aja. Yang penting ulirnya ini 1.4 inch. Misalnya kita punya tripod seperti ini, kemudian mau dipasangin di kamera, pastikan prosesnya seperti ini nih. Ulir, 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 ulir. Lama guys. Ini keburu ketinggalan momen ya kan. Terus mau dilepas. Misalnya mau dimasukin tas gitu ya. Ulir, 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 ulir. Lama banget. Nah tapi dengan quick release, ini kita bisa ulirin quick release-nya di tripod ya. Ini cuma sekali aja yang ulirin di sini. Oke kalau udah dipasang di sini, kita lepas platenya ya. Dengan cara pencet tombol ini dan dorong ke sini aja. Nah, ini platenya kita pasang di kamera nih. Di sebelah sini. Ini untuk ngencenginnya kita butuh alat ya. Kalian bisa pake koin atau pake model-model kunci seperti ini. Pake koin seribuan aja bisa guys. Ini aku kebetulan gak ada adanya kunci ya. Pake kunci ya. Nah. Ini udah foam banget nih. Udah kenceng banget nih. Dan foam faktor dari kameranya juga gak bertambah banyak ya. Cuma nambah berapa cm doang tuh. Setelah dipasang platenya seperti ini, antara kita mau kameranya itu handheld. Terus, hah, mau dipasang di tripod gitu. Cukup sini aja nih. Udah. Secepat itu guys. Mau dilepas. Tinggal pencet ini aja, tarik kameranya. Hah, udah. Aku tunjukin dari kamera atas ya. Ini kita tinggal slide aja seperti ini, dorong kameranya. Klik. Udah selesai. Ini udah kenceng nih. Dan kalau mau lepas, tinggal pencet aja tombol ini. Terus, dorong ke atas. Udah. Secepat itu guys. Bayangin nih, kalau misalnya kalian ada tripod disini. Kemudian ada gimbal nih ya. Dan di gimbalnya ini udah di balancing, dan dipakein plate seperti ini. Ini aku pake Ulan Ziklau sih, di video yang kemarin udah dibahas ya. Karena, ini aku baru nyobain yang hummingbird. Buat kalian yang mungkin baru pertama kalinya nonton videoku, atau pertama kalinya nemu channelku, jadi kemarin tuh aku udah ngebahas, quick release dari Ulan Z, yaitu Ulan Ziklau. Nah ini ada lagi quick release Ulan Zih hummingbird, yang dia lebih kecil guys. Tuh, kalian bisa liat. Jauh ya perbedaannya. Nah buat kalian yang belum nonton video review Ulan Ziklau ini, kalian bisa cek videonya dari sebelah sini ya. Kalau dibandingin, gimana? Ya balik lagi, sesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Aku rasa Ulan Ziklau ini, dia lebih sturdy, lebih cocok, kalau kalian pake di setup-setup yang berat. Tapi kalau kalian cuma pake A6.400 gitu-gitu doang, yang ya enteng gitu, kalian pake mekanisme hummingbird juga aman-aman aja guys. Nah Ulan Zih hummingbird ini dijual di harga Rp 237.000, untuk base plate dan plate-nya. Kalau yang Ulan Ziklau ini, aku coba cek lagi ya. Udah lumayan lama sih, kita cek lagi. Ini harganya tuh untuk yang 3 set ya, jadi 3 base dan 1 plate gitu, Rp 537.000. Sama pajak dan lain-lain, mungkin Rp 600.000 lah. Jadi sekitar Rp 200.000-an per base plate-nya. Ya kalau dibandingin, aku rasa harganya ya unda-undi lah guys, 11-12 gitu. Tapi balik lagi sih ke kebutuhannya, kalau kalian pake setup-setup yang berat, di hummingbird ini ya, kayaknya bakalan kelimpungan ya. Tapi kalau kalian pake Ulan Ziklau ini, kelihatannya lebih solid, karena dia nge-grip-nya tuh 4 sisi, kemudian lock-nya juga ada 2. Kalau yang hummingbird ini kan cuma 1 aja di sebelah sini. Terus dia juga nggak ada mekanisme locking tambahan ya. Kalau yang Ulan Ziklau itu, dia ada mekanisme locking tambahan di sebelah sini. Ketika kita udah pasang, kita bisa lock ke sebelah sana nih. Ini dalam posisi lock seperti ini, dia nggak bisa dibuka guys. Harus didorong dulu ke sini, baru bisa dibuka. Jadi pengamanannya aja ekstra gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke hummingbird. Kita copot dulu ya. Nah menariknya, walaupun si hummingbird ini kecil-kecil kio seperti ini, tapi dia masih sempet-sempetnya menambahkan fitur ini guys. Ini adalah fitur untuk action cam. Jadi kalian bisa pasangin baseplate-nya ini di mounting-mounting GoPro gitu. Menarik banget sih. Nah kemudian kelemahan dari hummingbird ini juga dia thread-nya cuma 1 di tengah dan nggak tembus ke atas sini guys. Jadi di sini doang dan nggak tembus sampai sini. Itu efeknya gimana? Jadi kalau kita pakai Ulan Ziklau, kalian bisa lihat dia tuh tembus tuh. Tuh ya, dia tembus nih di sini, lubangnya tuh tembus sampai sana. Nah jadinya kalau mau di rigging, dibikin rig, segala macem, itu enak. Kita bisa scrub dari atas ke bawah. Kalau ini kan mau nggak mau ya, emang penggunaannya simple-simple aja yang dipasang di tripod kayak gini aja. Nah kayaknya karena ini cuma video quick release, nggak perlu panjang-panjang lah ya. Aku rasa aku bakalan pakai hummingbird ini buat mounting-mounting barang yang non-camera. Misalnya microphone, kemudian lighting atau monitor gitu. Kayaknya monitor sih yang paling make sense. Jadi buat aksesoris-aksesoris tambahannya, aku bakalan pakai ini. Dan aku juga lagi nge-review ini ya guys. Ini adalah Insta360 One R, One RS, One Inch Edition. Ini kalau kita pakaiin quick release dari Ulan Zikha Mingbird ini, dia base plate-nya tuh pas banget nih. Nggak akan kelihatan di dalam jahitan videonya. Jadi ini juga salah satu alasan kenapa aku beli hummingbird walaupun aku udah punya sistem Ulan Ziklau. Nah kemudian soal pembeliannya nih, Ulan Ziklau ini nggak dijual bebas di Indonesia. Kesannya kayak obat terlarang ya, nggak dijual bebas. Maksudnya tuh nggak banyak yang jual Ulan Ziklau ini. Mungkin karena mahal, mungkin karena nggak banyak orang yang pakai juga. Nah tapi kalau hummingbird ini, ada yang jual. Cuman ya, ini aku juga variannya udah lumayan komplit. Aku punya ball head-nya, aku punya mounting action cam, kemudian aku punya base plate seperti ini juga. Nah kalau Ulan Ziklau ini, aku belinya di AliExpress. Kalian bisa cek link-nya di description box. Buat yang belum pernah belanja di AliExpress, bisa nonton tutorialnya ada di sebelah sini ya. Dan kalau kalian mau beli yang hummingbird, aku belinya ini di Tokopedia. Jadi nanti kalian bisa cek link pembeliannya ada di description box. Nah kalau menurut kalian, gimana nih? Apakah worth it? Harga Rp 237.000 cuma buat beli quick release seperti ini aja. Dan kalau kalian punya quick release seperti ini, kira-kira mau dipakai untuk mountingin apa? Tinggalin di kolom komentar ya. Yaudah kayaknya segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun! Sampai ketemu di video selanjutnya.